Ayah Bunda Idola Anak Diangkat dari buku Membangun Indonesia Yang Kuat Dari Keluarga Lenungan untuk para ayah dan bunda Disampaikan oleh Ayah Edi Guru Yang Tercerahkan Para orang tua yang berbahagia Ijinkanlah saya berbagi Dua surat luar biasa Yang datang pada saya Keduanya dikirimkan oleh Dua orang yang luar biasa pula Dan isinya pun Tak kalah luar biasa Surat pertama dikirim oleh Seorang guru yang sepertinya Telah mendapat hidayah Atau pencerahan dari Tuhan Sedangkan surat kedua Berasal dari seorang bapak Yang sangat peduli Pada pendidikan putranya Mari kita simak surat yang pertama Yang terhormat Yang terhormat Ayah Edi Tempoh hari saya menonton acara TV Ayah Edi yang mengangkat tema Mendidik anak ala teko dan cangkir Waktu itu Ada seorang ibu yang menelpon dari Cimahi Sang ibu menceritakan tentang anaknya yang Tidak mau bersekolah lagi karena mendapat nilai jelek Terus terang saat mendengar curhat si ibu Saya merasa Gimana gitu Pasalnya Saya seorang guru Dan saya juga pernah membuat Dua murid saya Tidak mau bersekolah alias mongkok Yang pertama Tidak mau sekolah gara-gara saya memarahi Karena Dia tidak buat PR Sementara yang kedua Sebenarnya Tidak saya marahi Hanya saya tegur saja Karena waktu baru masuk SD Dia belum bisa menulis Dan terus-terusan meminta saya mengajarinya Mohon pendapat Ayah Edi Terima kasih Dari Ibu Dian Dan inilah Jawaban saya Ibu Dian yang baik dan tercerahkan Izinkan saya menjelaskan Arti Dari kata guru Guru itu sebenarnya Berasal dari Bahasa Sansekerta Yang berasal dari Kataku Atau kegelapan Dan ru Berarti pencerahan Jadi dari kata tersebut Jelas sudah Tugas guru adalah Membawa pencerahan Membawa murid dari kegelapan Menuju kecerahan Kita sebagai guru Berkewajiban membantu Memecahkan masalah anak Dan bukan malah memarahinya Tapi sayangnya Kita Banyak terpengaruh oleh Cara mengajar guru kita dulu Yang mereka Peroleh Secara turun-temurun tentunya Akibatnya apa Guru-guru kita Lebih sering memarahi Ketimbang membantu Mencarikan solusi Bagi Permasalahan Anak didiknya Saya sering mengatakan Betapa mulianya Sebenarnya fungsi guru Bagi seorang anak Juga bagi Terbentuknya Generasi bangsa yang unggul Dan berbudiluhur Guru besar Socrates Bahkan pernah berujar Begini Sesungguhnya Aku bukanlah Guru dari Murid-muridku Mereka lah Guru yang sesungguhnya Bagiku Sehingga aku bisa Memahami perbedaan Setiap manusia Ibu Dian yang baik Sebenarnya Begini Kemampuan membaca Menulis dan Menghitung bagi Anak-anak Di negara maju Itu Baru diajarkan Setelah mereka Kelas 3 Atau Kelas 4 SD Itu pun Sebenarnya Masih sambil Bermain Karena fitrah Anak Di seluruh dunia Memanglah Bermain Nah Indonesia lah Sebenarnya Satu-satunya Negeri yang Meminta Anak Kelas SD Sudah Harus bisa Membaca Dan Menulis Suatu ketika Saya pernah Tanya ke Dignas Pusat Kurikulum Nasional Ternyata Sebenarnya Tidak ada Aturan Dari Dignas Yang Mengharuskan Siswa Kelas 1 SD Bisa Membaca Dan Menulis Apalagi Harus Dikursuskan Membaca Dan Menulis Lah Lantas Kalau Begitu Ini Semua Ide Siapa Ya Jujur Saja Saya Jadi Merinding Melihat Kenyataan Ini Bayangkan Apa Yang Akan Terjadi Pada Anak Anak Kita Kelak Jika Peraturan Dan Kebijakan Pendidikan Diterapkan Tanpa Konsep Yang Jelas Dan Yang Lebih Mengerikan Lagi Jika Aturan Ini Ternyata Tidak Jelas Dari Siapa Dan Dari Mana Asal Sumbernya Oleh Karena Itu Mari Mari Kita Coba Ubah Para Dikma Kita Untuk Tidak Lagi Memaksakan Anak Anak TK Belajar Baca Tulis Atau Hitung Sebelum Waktunya Demikian Ayah Bunda Idola Anak Bersama Ayah Edi Penggagas Gerakan Indonesia Strong From Home